Berkat Perjuangan Lembaga Sewolaya Masyarakat Korum Perlindungan Migran Indonesia, LSM-EPMI, DPD Cianjur, dibawah Kemanu Dhani Rahmat dan Sekretaris Herlan Davion, Jenasa Almarhumah Nurul Aini Binti Ceceng, Selasa 27 Agustus 2019, tiba di rumah Duka, Kampung Pulur, RT 01-07, Desa Tiharang, Kecamatan Karang-Tengah, Kabupaten Cianjur, sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Isak Tangis menyambut kedatangan jasad perempuan yang sebelumnya diputuskan akan dimakamkan di negeri Jiran karena pihak keluarga tidak sanggup membayar biaya pemulangan sebesar 300 juta rupiah. Dalam keadaan putus asa, keluarga Almarhumah mendatangi Markas Bang Doni, panggilan Dhani Rahmat, untuk menyampaikan pengaduan Minggu 25 Agustus 2019. Komunikasi melalui telepon seluler yang dilakukan Ketua dan Sekretaris LSM-EPMI DPD Cianjur dengan pihak KBI membuahkan hasil. PMI yang mengembuskan napas terakhir pada Sabtu 24 Agustus 2019 di Malaysia itu akhirnya bisa dikebumikan di tanah kelahirannya. Dari Cianjur, Patroni Alpian melaporkan untuk Berita 5.